Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas 10 mitos dalam dunia kesehatan part 2. Oke sobat sehat, sebelum anda mendengarkan video saya kali ini, ada baiknya anda mendengarkan 10 mitos dalam bidang kesehatan di video saya sebelumnya. Jadi disini saya akan menambahkan beberapa mitos lagi yang masih dipercaya dalam masyarakat Indonesia. Mitos yang pertama adalah, air es bikin perut buncit. Nah disini saya meluruskan, air es bikin perut buncit ini sebenarnya adalah mitos. Kenapa? Karena air yang kita konsumsi sehari-hari itu baik dalam suhu normal, atau suhu dipanaskan, ataupun dalam bentuk es batu itu kalorinya tetap sama yaitu 0. Jadi tidak akan membuat perut anda bertambah buncit. Yang membuat perut anda bertambah buncit adalah jika anda mengkonsumsi kalori yang berlebihan. Nanti akan disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh anda, terutama di bagian perut. Jadi walaupun anda minum air es ataupun air panas atau air di dalam suhu biasa, itu tidak akan mempengaruhi untuk kondisi perut anda. Kecuali anda minum air satu galon misalnya, ya perut anda akan buncit kekenyangan. Isinya air semua. Nah kemudian yang kedua, mitos yang kedua adalah mengkonsumsi teh hijau setiap hari dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Di sini teh hijau sebenarnya kalau kita konsumsi secara teratur itu dapat menjaga tubuh kita agar lebih sehat. Karena teh hijau terdapat kandungan antioksidan, polifenol. Contohnya seperti EIGCG atau EGCG. Dimana dapat membantu untuk menjaga kondisi jantung. Kemudian berperan sebagai antioksidan untuk menangkal rekal bebas. Dan juga dapat berperan dalam menurunkan berat badan. Namun dalam satu cangkir teh hijau, dosis atau kandungan EGCG tadi sangatlah rendah. Jadi jika anda hanya mengkonsumsi satu cangkir setiap hari, ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap penurunan berat badan anda. Mungkin anda bisa mencari dalam bentuk suplemen yang kandungannya lebih tinggi. Tapi kalau hanya mengadalkan satu cangkir teh setiap hari, itu tidak akan berpengaruh. Dan yang lebih penting lagi kalau anda ingin menurunkan berat badan, terutama adalah dengan mengatur jumlah asupan kalori anda dengan berolahraga. Minum teh hijau boleh-boleh saja untuk menjaga kesehatan. Jangan minum juga dengan dosis yang berlebih. Karena tidak baik untuk emang anda. Dan kadar KVN yang terlalu tinggi juga dapat mengganggu kesehatan anda. Kemudian yang ketiga adalah di sini, pembalut dapat menyebabkan kemandulan. Pembalut sendiri sebenarnya, jika anda seorang wanita yang sedang menstruasi menggunakan pembalut, sebenarnya dapat menjaga organ intim anda agar tetap bersih. Jika anda menggunakan pembalut, sebaiknya gantilah pembalut anda setiap 3-4 jam sekali. Dan pilihlah pembalut yang baik. Dengan demikian, organ intim anda dapat terjaga dengan baik. Dan jika anda seandainya lupa mengganti pembalut atau anda malas mengganti pembalut, yang terjadi adalah penumpukan kuman di sana. Akan mudah tumbuh jamur dan dapat menyebabkan keputihan. Jadi pembalut dapat menyebabkan kemandulan itu adalah mitos. Kemudian yang keempat, saya sudah berumur. Saya tidak mungkin hamil. Bagi anda para wanita, mungkin anda sudah merasa saya sudah umur 45 tahun. Saya sudah umur 47 tahun. Saya tidak mungkin hamil lagi. Sebenarnya ini adalah mitos. Selama anda masih menstruasi, ada kemungkinan anda untuk hamil jika anda melakukan hubungan seksual tentunya. Dan yang pasti anda tidak hamil adalah jangan melakukan hubungan seksual atau anda sudah tidak menstruasi lagi. Dalam tanda kutip, sudah masuk ke masa menopaus. Lalu mitos yang berikutnya. Yang kelima adalah minum air kencing dapat menyembuhkan diabetes. Ini mungkin lagi viral, lagi heboh. Ada yang mengatakan bahwa minum air kencing sendiri dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada yang menyebut minum air kencing binatang tertentu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satunya diabetes. Di sini saya mau katakan ini adalah mitos. Mungkin penelitiannya pun sampai sekarang belum ada. Dan selama belum ada penelitian tersebut, saya masih mengatakan hal ini adalah mitos. Mengapa? Karena air kencing atau air seni itu sebenarnya tubuh kita sudah tidak memerlukannya lagi. Dan akhirnya dibuang oleh tubuh kita. Mungkin di sana masih terdapat kandungan mineral atau berbagai jenis sat-sat. Tetapi sebenarnya tubuh itu sudah tidak membutuhkannya. Makanya dibuang. Kemudian yang keenam, minum obat diabetes untuk mencegah diabetes. Jadi banyak orang beranggapan, saya sebelum kena diabetes, saya harus minum obat diabetes. Supaya saya tidak kena diabetes. Hal ini adalah mitos dan pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena ketika anda dalam kondisi gula darah yang normal dan anda minum obat diabetes tanpa pengawasan dari dokter atau anda hanya beli sembarangan, justru kadar gula darah anda akan turun dengan drastis. Dan akibatnya anda akan kekurangan gula dalam darah anda atau disebut dengan hipoglikemia. Jika turunnya berlebihan, anda akan mengalami pusing, gemetar dan bahkan bisa koma. Dan jika tidak cepat ditolong, mungkin anda bisa meninggal. Jadi, mengkonsumsi obat diabetes dalam kondisi anda masih normal, sebaiknya tidak diajurkan. Dan ini tidak boleh buat anda. Jadi mitos yang ketujuh, bintitan pada kelopak mata disebabkan karena suka mengintip. Nah, disini juga adalah mitos. Baik anda mau mengintip atau mau apapun atau mau lirik cewek, itu tidak akan menyebabkan bintitan pada kelopak mata anda. Karena sebenarnya ini masalah higienis. Mungkin anda habis naik sepeda motor, tidak pakai masker, tidak pakai helm, debu atau tangan anda kotor, sering kucek mata. Mungkin daya tolan tubuh anda lagi drop. Akhirnya mudah infeksi di daerah sekitar kelopak mata. Jadi tidak ada hubungannya bintitan di kelopak mata dengan mengintip atau melirik cewek dan sebagainya. Kemudian mitos yang kedelapan, vegetarian atau vegan tidak mendapatkan cukup protein. Disini juga saya membahas. Banyak orang yang meranggap, kalau saya hanya makan sayur, buah, saya menjadi vegetarian, tidak makan daging. Saya akan kekurangan protein. Sebenarnya hal ini adalah keliru. Mengapa? Karena sumber protein kita juga bisa mendapatkan dari nabati, bukan hanya hewani. Memang sumber protein paling gampang kita dapat dari daging, dari telur, dari ikan. Tapi jangan salah, kita juga dulu pernah belajar bahwa sumber protein itu bisa dapat dari nabati. Seperti kacang-kacangan, di sayuran-sayuran juga terdapat protein. Walaupun jumlahnya sangat kecil untuk itu, dianjurkan bagi mereka yang vegetarian, konsumsilah berbagai jenis varian tumbuhan atau tanaman. Termasuk jenis kacang-kacangan dan biji-bijian agar kualitas protein anda mendapatkan kualitas yang baik. Kemudian yang ke sembilan, tidur siang menyebabkan anda tidak bisa tidur di malam hari. Atau orang yang bilang begini, Dok, kalau saya tidur siang, malam saya tidak bisa tidur dok. Sebenarnya tidur siang ini juga bermanfaat untuk anda. Jadi bagi anda yang berpikir keras dalam satu hari atau bekerja, tidur siang ini sebenarnya dapat memulihkan tenaga anda. Dapat mengurangi tingkat stres anda. Namun, tidur siang yang dianjurkan adalah jangan berlebihan. Mungkin sekitar setengah jam atau satu jam itu sudah cukup. Mungkin bagi anda yang tidur jam 1 siang sampai jam 6 sore, ya wajar saja kalau malam anda tidak bisa tidur. Karena tidur siang anda adalah kelamaan. Kemudian mitos yang terakhir dalam part 2 ini adalah mitos yang ke-10 yaitu Saya tidak akan terkena penyakit menuar seksual jika saya mengkonsumsi obat KB atau pil KB. Di sini saya katakan dalam mitos. Kenapa? Sebenarnya pil KB bertujuan untuk menunda kehamilan apabila digunakan dengan anjuran yang tepat atau sesuai dosis yang tepat. Untuk terhindar dari penyakit menuar seksual adalah dengan tidak gonta ganti pasangan. Jadi bagi anda yang sudah menikah, tetap setiarlah pada pasangan anda. Bagi anda yang belum menikah, jangan berhubungan seks dulu sebelum anda menikah atau sebelum waktunya. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk anda semua. Dan seperti biasa, jika anda menyukai channel kesehatan seperti ini, anda boleh klik like di bawah ini. Share pada teman-teman anda. Jangan lupa subscribe bagi anda yang belum subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa..!!